Kejaksaan Tinggi Jambi membenarkan penyidik Polda Jambi telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jaringan listrik di desa Kerangjering, Pekan Gedang yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2015. Dengan terlapor Sabrilis Bin Arpilis, selaku Direktur Utama PT Mitra Mandiri Elektrikal. Kasih Penkum Kejati Jambi Lexi Fatarani mengatakan atas pemberitahuan SPDP tersebut, Kejati Jambi telah menerbitkan P16 atas kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan listrik tersebut dan Kejaksaan Tinggi Jambi telah menunjuk 4 orang jaksa untuk mengikuti perkara tersebut. Lexi menambahkan terkait siapa-siapa saja yang melakukan tindak pidana tersebut nantinya akan dikomunikasikan oleh pihak penyidik dikarenakan SPDP baru tanggal 29 Juli. Biasanya setelah SPDP ada penyidik umum setelah itu baru penetapan tersangka. Sementara untuk jumlah dan nama tersangka Kejati Jambi belum menerima. Yang saat ini kondisinya atas pemberitahuan SPDP ini jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jambi telah ditunjuk oleh pimpinan Kejati untuk mengikuti perkaranya. Jadi telah terbit P16 atas kasus korupsi jaringan listrik di Sarolangan. Amri Salfadli, Jambi TV